untuk page menunya untuk sepeda sudah lumayan komplit ada di stand timer speed sore teman-teman balik lagi dengan saya vlog Vilaia pada kesempatan sore ini saya hanya sedikit membahas seputar garmin dan sos yang pernah saya pakai tapi lebih banyak di garmin nya karena ini sebenarnya video yang saya buat itu berdasarkan pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di kolom komentar dan di DM instagram saya mas oke satu pertanyaannya mas ini jam tangannya mereknya apa yang pertama saya sorotin dulu kemudian yang kedua mas harganya berapa oke pertanyaan sih gokil ya tapi gapapa namanya sebuah pertanyaan itu bebas kita ya manusia gak bisa membatasi mau bertanya seperti apa seperti apa itu no problem sebisa mungkin dijawab itu akan lebih baik nah kemudian yang ketiga mes itu jamnya ada GPS nya ya oke tiga pertanyaan itu sebenarnya sudah mewakili saya untuk membuat sebuah konten seperti ini nih yang akan saya bahas saya sorot lagi Garmin Fenix 5X ini Garmin watch smartwatch yang bisa digunakan untuk olahraga yang pertama ada sepeda kemudian lari renang dan sebagainya jadi disini sebenarnya ada banyak fiturnya teman-teman ya nah kalau dari kotaknya sendiri teman-teman bisa saksikan nih sebenarnya ini ada bahasa Thailand nya juga ya tapi ya teman-teman bisa saksikan sendiri lah nah ini fitur-fiturnya kemudian bentuknya tampilan luarnya seperti ini tampilan depannya seperti ini dan ini sudah hetam nah saya buka kotaknya oke ini posisinya udah hidup ya karena tadi abis saya pakai juga oke ini kotaknya seperti ini ya jika ada kita buka ada tulisan Fenix 5X nah disini ada HR nya ini HR nya di pergelangan tangan juga dan ini menurut saya sudah akurat banget ya karena seri Fenix ini adalah seri Garmin paling atas dibanding Vivoactive 4Runner dan lainnya nah ini ada altimeter juga barometer kompas jadi fiturnya juga lebih lengkap kalau menurut saya harganya pun juga istimewa ya jadi teman-teman ada yang bertanya seputar harga dari jam tangan ini oke nanti akan saya bahas akan saya jawab di tampilan wujudnya seperti ini teman-teman jam tangannya smartwatchnya ya jam tangan lah ya bisa dibilang teman-teman karena memang fungsi utamanya memang jam cuman kelebihannya dapat digunakan untuk olahraga ini merupakan alat alat membantu dalam olahraga juga seperti smartwatch kemudian saya tekan ini sekalian nah untuk menunya disini ada yang pertama ada bike ada bersepeda ada walk jalan bisa juga untuk lari navigasi track me map dan sebagainya ya dan ini kita bisa nambah lagi add cuman yang saya gunakan hanya untuk bersepeda berbeda jadi disini juga sudah cukup fiturnya juga oke keakuratan GPS nya juga akurat banget karena disini pun sudah ada tulisannya gpx glow nas apa ya kalau gak salah kalau gak salah di aplikasi Garmin nya deh kalau gak salah lupa ya jadi dia emang tingkat akuratnya tinggi banget ya harapannya sih gak ada apa ya gak ada trouble ya jika kita berkendara atau bersepeda gitu nah untuk page menu nya untuk sepeda sudah lumayan complete ada distance timer speed ini karena gps nya di dalam ruangan susah ya kayak gini hasilnya hanya nol saja gitu lap time lap speed ini average ya temen temen hr hr ini heart rate kalau kita masang di tangan hr nya pasti akan muncul detak jantung kita berapa bpm gitu nah kemudian ini nih fitur yang menarik nih ada map nya temen temen ya map ini akan berjalan jika kita memencet start dari sini nih coba kita start jika kita jalan map nya akan berjalan tapi kalau dalam ruangan ya stay di tempat aja gitu nah ini udah start karena saya gak jalan ya udah berhenti aja gitu ini untuk stop pause oke untuk fiturnya setelah pause kemudian mau berhenti juga bisa di snap langsung bisa lanjut nanti bisa kembali ke start lagi atau bisa discard alias delete nah ini kembali aja nih temen temen discard aja gak apa-apa ya nah cukup unik ya cukup menarik banget ya sensor nya juga oke nah mantap kemudian setelah menu start eh menu start menu map apalagi nih disini jam ya langsung ke jam nah ini page yang biasa saya gunakan karena disini ini eh ada banyak menu yang terutama speed kemudian distance jarak disini average action jadi rata-rata ketinggian kita dan satunya disini HR ini merupakan hal-hal yang penting bagi saya karena tiap saya bergendara yang paling saya patok yang paling saya lihat hanya di patch ini kalau patch lainnya sih oke ya normal aja standar karena satu patch itu lebih kalau saya sendiri lebih nyaman ya dilihat ketika banyak menu yang ada di dalam patch itu misalnya disini ada empat nih empat patch yes oke lebih enak itu karena gak perlu ngatur patch lainnya lagi karena udah ada disitu oke ini tadi untuk sepeda jadi untuk lainnya sih kurang lebih sama ya meskipun saya belum pernah pakai kayak walk tadi bisa untuk lari juga ini saya back dulu nih nah lagi oke kita ke menu utama jenis jam disini ada HR juga sebenarnya bisa buat ini ya kalau teman saya bilang Omeeng Omeeng juga punya Garmin Venex ini juga Garmin seri ini enak buat latihan ya karena porsi latihan lebih teratur dan training programnya juga statusnya enak nanti misal latihan kita hari ini seberapa terus kita suruh recovery berapa jam atau berapa hari gitu ya ini telah sport terakhir altimeter barometer pun juga ada kompas jadi satu ini ada pesan dan panggilan juga jadi ya smartwatch yang lumayan canggih ya teman teman ya lumayan istimewa bagi saya Garmin Venex 5X kotaknya juga oke segini dan ada thumb nya juga nih teman teman nah ini dia sejauh ini saya pakai belum ada error belum ada gps yang rusak katakanlah itu trouble ya gps yang melenceng atau mungkin meleset dari jalur dan segmen diserapapun aman tidak ada pergeseran untuk kalori dan altitude ketinggian elevasi akurat sekali kalau saya bandingkan dengan si sauce ini sauce yang sering saya pakai ini juga legend sering saya pakai buat balapan tapi untuk latihan kayak nanjak untuk latihan long trip dan sebagainya dia lebih mengutamakan di ketinggian dan kalori jadi kalori dan ketinggian lebih unggul di sauce dibandingkan device yang lain dibandingkan speedometer atau cyclometer yang lain sebenarnya ini juga termasuk speedometer ya karena udah ada speednya tadi speed jarak dan sebagainya harganya lumayan ya teman teman ya kalau bisa dibilang di atas 10 juta gitu pasarannya harganya kurang lebih segitu variasi sih ada yang 15 ada yang 14 ada yang 13 secondannya pun juga lumayan tinggi ada yang 8 20 jutaan gitu cuman kalau teman teman bisa cek sendiri websitenya Garmin Garmin mengeluarkan harga di bawah 10 juta cuman ya gak tau sih kalau sampai sini ya pastinya kenanya mahal memang kayak gitu lah teman teman ya ini Fenix 5X yes oke ini enak banget jam tangannya dan untuk lihat speed juga cukup gini aja sih di sepeda gitu saya gini kalau saya lagi di sesuaian ya semoga nyaman lah tentunya ada perubahan ya dari Garmin dari sauce ke Garmin dari Garmin ke sauce gitu ya begitu sebaliknya tapi saya rasa lebih nyaman menggunakan Garmin karena memang kualitasnya memang jauh lebih unggul dibanding sauce gitu ya kalau secara harga ya teman teman tau sendiri lah ya harga sauce berapa harga Garmin yang seri ini berapa gitu ya sauce ini G plus yang ya lumayan tinggi sih dibanding J biasa G plus English kemudian ini Garmin nya seri tertinggi juga dengan perbandingan harga segitu oke teman teman bisa nanti bisa bandingkan sendiri karena pengguna sauce juga banyak banget teman teman apalagi sauce kemarin habis update firmware ya di awal tahun itu perubahan sekali gps nya terutama kemarin ada problem teman saya juga banyak yang tanya dan kemarin ketemu mas Joko juga saat saya ring Merapi gps nya juga bermasalah di sauce tapi gak tau sih sekarang saya gak pake sauce saya lebih ke Garmin nya ya karena enak banget gitu fiturnya oke itu aja sih teman teman ya yang saya bahas selebihnya nanti teman teman bisa cek di website nya Garmin nanti saya tampilkan di deskripsi youtube bisa teman teman cek garmin.com gitu ya nanti saya tampilkan lah oh iya ini saya tuh posisinya di ruang di ruang laboratorium laboratorium BK di kampus jadi saya gak gak goes spesial konten nya tuh di dalam ruangan indoor jadi karena saya masih ujian masih ada UAS akhir semester ya semester 7 dan perjuangan skripsi juga dan nantinya mau KKN juga nanti goesnya gak tau gimana semoga masih bisa goes gitu ada waktu untuk goes so yang saya bahas untuk hari ini hanya itu Garmin yang kemarin teman teman tanyain di instagram di komentar youtube yaudulah Garmin nya ini merupakan smartwatch yang lumayan bagus ya istimewa banget lah sudah sudah seri tertingginya Garmin menurut saya di seri ini Fenix gak tau besok Garmin ngeluarin apa lagi kalau kemarin sempet ada Wahoo juga Wahoo tapi untuk kelebihan fiturnya lebih fitur kemudian kelengkapan menu dan sebagainya lebih bagus di Garmin kalau Wahoo itu dia lebih menang baterai sih sebenernya cuma kalau menurut saya penggunaan baterai sama aja sih ya gak jauh beda gitu sama Wahoo dilihat dari kualitas baterai nya oke itu aja teman teman mungkin nanti teman teman bisa bertanya di kolom komentar ya mohon maaf buat teman teman yang belum bisa kebales jawab komentar pertanyaannya di youtube belum bisa kebales mungkin nanti bisa DM IG saya deh boleh teman teman bisa tanya tanya lewat instagram saya disitu pasti akan saya jawab tapi belum tentu saya jawab bisa cepet atau enggak karena tergantung kesibukan saya juga kalau di youtube ada aturan ya jadi tidak bisa membales semua komentar yang ada di youtube begitu teman teman ya oke terima kasih sampai jumpa semoga bermanfaat selamat sore dan nantikan video menarik dari saya lainnya jangan lupa subscribe channel vlogvilla thank you ditemenin sama pegawainya nih asip masuk vlognya nangin dulu dong mbak siapa nih halo mbak siapa namanya thank you mbak kar ya udah ngasih apa tempatan olm tuh den p